selamat menikmati kembali bertemu saya dengan Abu Patur kali ini saya bersama teman-teman tengah menelusuri jejak sejarah tentang Gua Parakan Panjang bertempatan dengan peringatan hut kemerdekaan RI yang ke-76 kami bersama beberapa perangkat desa yakni perangkat desa Lengkongkulon ditemani hampir seluruhnya full akan melakukan pengibaran bendera kutaka di tempat ini sekaligus berdoa disini berdasarkan sejarah masyarakat ada ditemukan sebuah gua namun yang lebih unik gua yang ada disini mulut guanya berada di atas dan menyusur ke bawah konon katanya ini merupakan tempat persembunian para pejuang kita zaman kemerdekaan untuk lebih jelasnya kita simak liputan kali ini selamat menikmati dua kali berada di atas dan tanpa yang mudah yang mudah kita bisa di atas dan tanpa pantas lengan di atas dan yang mudah di atas dan mantap selamat menikmati selamat menikmati merdeka 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 hai 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 kita akan coba melihat kondisi dalam gua hai 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 tertutup juga di dalamnya sudah tertutup ada lubang sebelah situ tapi sudah tertutup batu ini adalah kondisi di puncak gunung parakan panjang tepatnya bukitlah ada hal yang menarik di sekitar gua yaitu adanya susunan batu yang bertumpuk seperti ini jadi di atas gua menurut gua ini terdapat tumpukan-tumpukan batu yang seolah disusun padahal menurut masyarakat ini tersusun dengan seni akhirnya sejak masyarakat bermungkin disini sudah ada seperti ini mungkin buat arkeolog atau sejarawan ini bisa digali di kembali tentang susunan batu ini apakah ini batu yang disusun secara ini alami atau memang pembuatan tapi kalau dari teksturnya ini sepertinya alami terima kasih hai 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 ini teman-teman sedang menyiapkan bambu untuk pengibaran bendera yang mengherankan di sini terdapat gundukan-gundukan batu di beberapa tempat ya yang seolah mungkin apakah dulunya ini adalah sebuah bangunan atau sebuah padepokan atau memang seperti benteng-benteng pertahanan ya untuk para pejuang saat menghadang serangan dari Belanda karena di sebelah sananya di sebelah sana itu dibawah batu yang besar itu ini mungkin sebuah tandanya karena bawahnya itu ada gua masuk ke dalam nah disini bentuk batunya itu seperti sebuah benteng lah benteng pertahanan ini karena seperti itu dan masyarakat di sini sendiri tidak mengetahui ini lah menurut guanya kita akan memasangkan bendera sini pemasangan bendera dilakukan oleh Ibu Osin dan Bapak Indra serta Bapak Adi sebagai wujud penghargaan kita kepada caksa para pejuang termasuk pejuang yang telah memerdekakan Indonesia dan khususnya warga desa Lengkongkulong selamat menikmati Hai proses pembersihan di sekitar area goa yang menjadi pernyataan eh pertanyaan teman-teman ada di sini terdapat tumpukan batu tumpukan batu ini membentuk sebuah sirkel setengah sirkel lingkaran kalau ini disebut batas kebun juga tidak mungkin karena ini tidak lurus tapi membentuk sebuah setengah lingkaran seperti ini dua batu ini seolah seperti tempat duduk siapa mungkin tempat duduk para pejuang saat mengatur strategi atau seperti apa tapi lihatlah ini nah ini adalah minyak masak maka bisa naik mnk yang sudah dibuat maka harus wakil kata-kata bapak yang kecil kera, kera, kera pada sendirian makhluk tegak saat ini sedang istirahat dulu kita buka bekal kemerdekaan RI yang ke-76 di tahun 2021 kita mengadakan doa bersama untuk para pahlawan para pejuang kita mudah-mudahan keperdekaan ini bisa diisi oleh hal-hal positif dan untuk kemajuan desa Lengkong Kulon untuk pemimpin doa Mangga Pak Kadus Adi Alhamdulillah 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 kalau ini te lokasinya buha parakan panjang peninggalan Belanda yang berada di tanah titisara desa tepatnya di bukit parakan panjang RT3 RW1 Desa Lengkongkulon Alhamdulillah berkat doa sahabat pojok penas semua kegiatan telusur jejak sejarah dan pengibaran bendera merah putih menyebut dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 di puncak bukit parakan panjang selesai kami laksanakan kami juga sempat melihat bagaimana kondisi gua parakan panjang yang menurut penjelasan warga gua tersebut memiliki andil besar dalam perjuangan bangsa dimana di lokasi itu konon menjadi markas persembunyian para pejuang kita saat menyerang penjajah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari kegiatan penelusuran ini dan kita bisa tahu bagaimana beratnya para pejuang dalam memerdekakan bangsa ini dan kita sebagai penerus bangsa tentunya memiliki kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan dan karya nyata demikian penelusuran kali ini dan bagi yang suka dengan video ini silahkan like share subscribe dan komen jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ada warga yang memberikan liwet buda berkah teman-teman tidak disanggakan rejeki anak soleh ini Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Kojok Pena